Kita ke informasi lain ya Pemirsa. Perusahaan Insurance Technology PT Pasar Polis Indonesia mendapatkan pendanaan seri B sebesar 54 juta dolar Amerika Serikat. Angka itu melampaui target awal pendanaan perusahaan. Menurut founder dan CEO Pasar Polis, Cleosen Randing, pendanaan itu menjadi pendanaan seri B terbesar bagi perusahaan InsurTech di Asia Tenggara. Cleo menambahkan investor yang berpartisipasi dalam pendanaan ini adalah Lipfrog Investments, SBI Investments, Intudo Ventures, Alfa JWC, dan perusahaan global Xiaomi. Menurut partner Lipfrog Investments, Fernanda Lima, Pasar Polis masih memiliki peluang yang sangat besar untuk memperluas jangkauan layanannya serta untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Hal itu terlihat dari jumlah pelanggan baru yang melebihi 4 juta pelanggan pada semester 1 tahun 2020. Nantinya hasil pendanaan akan digunakan Pasar Polis untuk terus mengembangkan produk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lewat teknologi artificial intelligence dan big data. Selama tahun 2019, Pasar Polis menerbitkan lebih dari 650 juta polis untuk masyarakat yang belum atau jarang menggunakan layanan asuransi, termasuk pengemudi ojek online, kurir pengiriman barang, dan juga pelaku UMKM online. Adapun hingga saat ini, Pasar Polis telah membangun jaringan keagenan yang mencakup lebih dari 10 ribu agen di tiga negara, yaitu di Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Terima kasih telah menonton!